Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke terima kasih teman-teman yang sudah selalu berada di channel saya dan teman-teman yang sudah selalu support di channel saya dan teman-teman yang selalu aktif memberi komentar-komentarnya terima kasih sekali lagi terus untuk teman-teman yang baru gabung atau baru menemukan channel saya silakan klik tombol subscribe-nya dan klik tombol loncengnya ya teman-teman jadi biar setiap saya upload video terbaru teman-teman bisa dapat notifikasinya Oke ya eh saya masih menggunakan PRS ini ya 22 fret terus kali ini saya akan membuat tutorial ya jadi salah satu lagunya Paul Gilbert yang sama B nya yang dulu yang Racer X ya yang judulnya scary fight ya jadi ini saya pernah ngulik lagu ini di tahun berapa ya sekitar Hai 2003 atau 2004-an ya Nah saya ingin men-share pengalaman saya kepada teman-teman jadi bagaimana cara melatih lagu ini yang benar ya jadi di bagian saya bahas bagian intronya sampai yang string skippingnya itu ya Jadi yang bagian iniiked ini Hai הב�ot Hai bagian itu nah gimana cara kita mengejar mengejar bagian ini yang benar-benar akurat ya benar-benar akurat itu detailnya bagaimana nah sebelumnya ini kita bahas yang kita breakdown licknya jadi dari kita bagi part per part ya misalkan yang bagian itu dulu ya jadi cara ngitungnya dulu saya gini belajar tuh wakabat 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 tuh ya jadi dari sini tuh wakabat 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 tuh jadi ini kuncinya disini tua kapan tua kapan tua tua katu tuh itu penting tua kapan tua kapan tua tua kaku itu terus mudah dua kapan tua kaku ya di sini tua kapan tua kaku ya di sini ya dua kapan tua kaku dua kapan tua kapan tua kaku tuh tuh dua kapan tua kaku nah terus setelah itu balik kalau ini ini lurus-lurus saja jadi tua kapan tua kapan tua kapan tua kapan tuh ya dari sini Oke saya ulang dua kapan tua kapan tua kapan tua kapan tua kapan tua kapan tua kapan ternyata udah lagi terus ke sini lagi terus tuh wakabat wakabu gitu dari fret ke-12 ini ya oke seperti itu nah kalau misalkan ini kita memakai metronom jadi seperti apa ya kita coba kalau misalkan ini pakai metronom seperti ini jadi saya set metronomnya di kecepatan 60 bit per menit ya jadi seperti ini ke-8 set Nah jadi oke seperti itu teman-teman ya Terus setelah ini bagian selanjutnya bagian ini ya ini lurus-lurus aja dua kapat dua kapat gitu nah cuman yang perlu kita perhatikan cara menteknya ini jadi saya tunjukkan dulu fretnya ya fret ke-14 full-off di fret 410 senar satu ya terus lompat ke senar tiga 14 ke-11 terus ini fret 14 senar ke-4 ya apa ya dipinjat cuman itu aja terus balik lagi ke bawah seperti itu nah cuman kita perlu memperhatikan cara bikinnya jadi bikinnya waktu ini adalah don 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 terus kemudian up-up lagi ya don 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 up up seperti itu nah ini kalau misalkan kita baru awal menyesuaikan arah bikinnya biasanya kita masih masih berpikir gitu jadi nanti kalau misalkan teman-teman latihan terus akhirnya terbiasa jadi ini apa ya kayak ciri khasnya Paul gelipet seperti itu kalau kalau memegang ini namanya kan string skipping up-up ya ya jadi polanya selalu selalu down down up-up terus kemudian ke sini balik lagi sini ini decress diminis di sini nah polanya down up-up kemudian digeser ke-e seperti itu jadi geser satu kolom semua sorry dua kolom tidak pernah ke depan desainnya ya Growth nah ini akan lebih bagus kalau misalkan teman-teman mengikuti polanya itu tadi memperhatikan Arabicnya itu tadi Oke terus kemudian kita coba dengan menggunakan metronom masih di speed 60 bit per menit lagi oke ya jadi seperti itu nah nanti teman-teman tinggal untuk mengejar speednya tinggal menambahkan step-by-stepnya misalkan dari 60 ke 70 ya jadi kalau 60 sudah lancar naik ke 70 naik ke 80 sampai speed aslinya itu kalau enggak salah 140 bit per menit oke nah kurang lebih tips dari saya kali ini seperti itu ya mudah-mudahan video ini bermanfaat ya buat teman-teman dan terima kasih teman-teman sudah selalu menonton video saya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh